Yaudah, kita bahas morph versus aja ya Mungkin ada 40 lebih morph yang tersebar di dunia aja Ada morph, ini yang normal, ini yang morph, ini yang albino melonistik kedua Bro Mana aja lu Lu Yaudah nih, sekarang kita mau gimana nih Gue udah lama juga nih, baru muncul lagi Ispego Ngomong-ngomong janteng mulu lu Terus mau apa, lu sekarang mau apa Nih sekarang kan, kita kan udah ada ini kan, model uler ya, jadi jangan kura-kura lah gitu Bosen gitu sama kura-kura Gue mau bisa aja sih gue nge-review sendiri juga, cuman masalahnya yang megangnya siapa gitu Emang lu udah mulai berani sama uler Atau ngebakalan ada uler disini Bego lu, kadang-kadang Bersyukur ya, ada orang primitif sekarang yang tadinya gak berani sama sekali megang uler jadi kameramen Lungung satu aja jadi berani ya Berarti, selain kura-kura, uler jadi tanggung jawab lu ya disini Ikan predator, ikan hias, ikan cupang, sampai alat pancing, cari disini Kirim-kirim seluruh Indonesia Iya Mau jawab lu lu lah Lu kok mau naik ya Ji Iya tuh, gua mau adep perlu, gua mau bisnis sekarang Oh jadi lu mulai langsung di luar kan Ya udah, kita bahas morph versus aja ya Jadi, corn snack ini kan mungkin Maksudnya morphnya kayak gimana nih Morphnya itu banyak leh Jadi, mungkin ada 40 lebih morph yang tersebar di dunia Ji Nah, cuma kita pengen bahas satu-satu Sebenernya, kalau kita punya semua Nah, ini kebeneran kita ada morph-morph dasar dulu Jadi, untuk misalnya teman-teman yang baru mau belajar ke uler, uler apapun itu Semuanya morph-morph yang sekarang ada dan berkeliaran Awalnya dari morph dasar Yang si dasar itu bawa gen Atau wild type Contoh kalau di ball python gini ya Ada normal Ada albino Gitu kan Nah, morph dasar si albino ini sebenernya dari normal Tapi wild type-nya Dia ditangkep di alamnya udah bawa kayak gen albino Jadi, kalau misalnya yang jadinya caramel itu dari apa? Nah, kalau memang misalkan itu udah permainan genetik para breeder Contoh lagi kalau misalnya di ball python ada morph spider Itu tuh memang morph alam Maksud gue itu Maksud gue itu Karamel itu Kopi Gue mau bukannya uler Hehehe 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 Sekarang gini kita lihat aja perbedaan Yang wild type atau yang normal Sama yang udah morph Tapi morphnya terbentuk karena bentuk Dibentuk oleh alam ya Gitu lah Jadi morph dasar inilah yang nantinya akan berjabang-berjabang jadi morph line Ayo, kita lihat Agak berantakan ya? Gak apa-apa Iya, gue tau sih Ini berantakan ini khusus untuk ular semua Jadi kan kalau misalnya pura-pura Semua ada di bawah sana Iguana di bawah sana Terus jupang juga di bawah sana Nah, untuk yang ini nih ada tiga kamar Kayaknya sih gue ular semua Nantinya 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 Kalau sekarang belum Hehehe Hehehe Tapi duduk aja lah biar enak Lu duduknya dimana nih? Enak amat gue duduknya disitu Kan gue bos Ceritanya Hehehe Sekarang mau main bos-bosan nih Hehehe Ayo kalian yang seneng main bola Kalian ikut juga ya Instagramnya lah Sekarang pos Dia menerima separingan Tapi Hehehe Hehehe Dia menerima separingan Tapi dia gak punya lapangan Iya Betar Yang mau mengundang boleh Gak apa-apa lah Kalau misalnya buat Istilahnya Apa ya Jadi bulan-bulanan gitu Hehehe Hehehe Duduk lo disitu tuh Ya ampun Gue duduknya juga dibata bro Diam enak Aduh Sama aja ini Karena nguler Hehehe 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 Nah ini gimana nih Modelnya Bukan model ya Jenisnya Ini 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 Buka dong Nah ini yang normal temen-temen Gue akan Ya Oke Jadi bisa kalian lihat Yang normal ini Ya bentuknya Kayak gini Kayak Dia bukan dot ya Dia juga bukan strike Jadi dia agak gelap temen-temen Garis-garisnya itu Agak gelap Garis-garis pemisahnya itu Dari mulai Kepalanya Dari mulai Kepalanya Matanya Matanya Sama Gelap juga Karena ini Bener-bener normal Dan Gak bisa Dilihat Normal itu Cuma dari Atasnya aja sih Sebenarnya Terus Kita harus lihat bawahnya juga Oke Nah tuh Kalau bentuk bawahnya kayak gini Ini asli normal Normal ya Normal ya Jadi udah kelihatan jelas ya Temen-temen Jadi yang normal Ini Temen-temen Inilah yang Awalnya Di WC Nah kalau misalnya udah berbentuk S begini Harusnya dia strike Iya Cuma Karena memang bentuknya Ternakan Ternakan Makanya gue kenapa pilih Corn snack Karena dia udah lupa cara gigit orang Amapun mau diprovokasi kayak gimana pun Tuh Nih Propokasi sama Buat dia udah lupa cara gigit orang Temen-temen Jadi cocok banget Buat kalian yang bener-bener Pemula Ya Cuma Minusnya itu Minusnya karakternya Jampi Gak bisa diem dia tuh Jadi kalau misalnya Bawa Python Kan lo pegang Ya udah Bulet aja di tangan gitu kan Cuma jajar-jajar sama lu Provokasi di depannya Di provokasi kayak begini Iya Gitu kan Kalau misalnya ini Si Colubrid ini Plusnya Dia udah lupa caranya strike orang Salah satunya Jadi Colubrid ini Si corn snack ini Kalau misalnya Mungkin ada Yang bilang Wolf python itu cocok Buat anak kecil juga Gue bilang Corn snack ini cocok buat Pak Tita Hehehehe Karena itu udah lupa caranya gigit orang Teman teman Jadi Ini Si Corn snack ini Asal muasal Dia dari Daerah-daerah Amerika Tengah Sampai Tenggara Ya Teman teman Asal muasalnya Kenapa Sebenernya Si ular-ular Colubrid di Indonesia Juga gak kalah-kalah Bagus Ada ular Jali Ada ular Pucu Cuma gak tau Kenapa Walaupun hasil ternakan Mereka itu Masih inget aja Cara gigit orang Dan gue gak mau Hehehehe Meskipun ada beberapa orang Yang berpikir Lu biarlah Biara ular Kalau gak Streck Ya Sama aja Gak pernah Miara Tapi gue lebih baik Mengamalkan diri sendiri Hehehehe Bener Jangan mau terprovokasi Nah Iya Bener itu dia Apalagi Suruh Biar raking Kobra Oh iya Hehehehe Jadi ini Yang normal Nah Gimana untuk yang albino Ini kita satu-satuin dulu ya Nanti terakhirnya Baru kita gabung Biar bener-bener keliatan Bagaimana perbedaannya Oke Ini yang normal Dan Ini bukan kandang permanen dia ya Temen-temen Ini cuma buat Gue bikin konten aja Oke So This is the Melanistic Atau albino Melanistic Jadi Sebenernya ada albino biasa Ada albino melanistic Jadi Cuman Kalau untuk Picorn snack ini Kayaknya Albino biasanya Cuma ada tipe Melanistic ini doang Yang merup dasar albinonya Belum Tercampur sama Aneri Belum tercampur sama Caramel Yang nanti Jadi butter Belum ya Jadi Sama Si Amel ini Juga Hasil Mutasi Dari Alam Temen-temen Jadi Bisa Dilihat Nah Bawahnya Bro Dan bawahnya Kalau yang tadi Yang normal itu kan ada dot dot Kalau ini clean Putih Terus Si Titik-titiknya Lebih cerah Lebih terang Warna Jadi warna kaya Kuing Orang Kayak Dan Si Matanya Karena dia albino Pasti merah Kelihatan gak matanya Oke Kelihatan kan warnanya merah Yang ini Normal Wild types Nah Yang ini Udah more Tapi sebenernya Wild types Juga Karena Ini terbentuknya Dari alam Genetik si amel Pada corn snake Bukan Dari Hasil Genetik Yang Dibuat oleh Para Breeder-breeder Di Dunia Temen-temen Si Amel ini Albino Sebenarnya Kalau misalnya Pada ular-ular lain ini Maksudnya Albino tipe 2 Misalnya Albino dasar Itu ya Albino doang Cuma Kalau Untuk di amel ini Ini Gua sebut tadi Gua belum pernah melihat Di Google Albino dasarnya Mungkin Temen-temen ada Yang memang Lebih tahu Dari gua Bolehlah Apakah si amel Pada Corn snake ini Masuk Albino dasar Apapagaimana Karena gua gak tahu Sumpah Dijur gua Tuh Ini jantannya Temen-temen Dan karena dia Masuknya tipe Albino tipe 2 Ketika dia mau Dikawinkan Dengan Genetik Resesif Apapun Anakannya yakin Normal semua Contoh nih Gua kawinin dia Sama Si Yang normal Anakannya Bentukannya Nanti Yang kelihatannya Ya itu normal juga Kemudian gua kawinkan Misalkan dia Sama Ghost Ghost itu kan Aneri Apa Hypo Ya bentukan nanti Anakannya normal juga Cuma Ada Perbedaannya itu Di Si anakannya Nanti membawa Genetiknya dia Jadi Walaupun nanti Si anakannya keluar Normal Normal Albinomelanistik Nah Ketika Anakan-anakannya ini Nanti dikawinin Head Bawalah head Dikawinin Nah nanti salah satu Jackpot nya ya Lu dapet juga Albinomelanistiknya Tuh Jadi Kalau misalnya lu Kawinin dia sama Karamel ya Jackpot nya nanti Keluarnya normal juga Cuma Si anakannya nanti Bawa 2 gen head 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 caramel Head Albinomel Ketika anakannya nanti Digabungin Jackpot nya lu dapet butter Amel Albinomelanistik Karamel Tuh Teman-teman Jadi Mungkin Kalian-kalian Yang Saat ini Mau Miara-miara Ular Tipe-tipe Colubrid Yang gak terlalu besar Yang Gak terlalu makan tempat Banyak juga Dia ini Paling gede itu Yang Gua lihat di Youtuber-youtuber luar Itu 1,5 meter Itu Udah Umur 7-8 tahun Karena Dia cuma belasan tahun Mungkin udah Paling mentok itu Segitu Teman-teman Jadi dia tuh Gak 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 perlu Tempat yang Terlalu Besar juga Ya cukup Panjang Dari Kandangnya 6-70 cm Lebarnya 40 cm Ayo bisa Piarain Udah bisa ngawinin juga Teman-teman Dan musim kawin ini Rata Kalau misalnya Di Indonesia Si breeder-breeder Di Indonesia Ngambilnya Antara bulan Agustus Sampai Desember Nah Pembunikannya lagi Corn snake ini Satu tahun Cuma Satu clutch Teman-teman Dia bisa dua clutch So Sekarang kita lihat Langsung Perbedaan Antara bulan Ngendal dulu Bentaran Campurin lah Satuin Satuin Iya lah Ini Satuin Nih Perbedaannya Biar teman-teman Bisa lihat Langsung Ini yang udah Morp Nih Ini yang normal Ini yang Morp Ini yang Albinomelonistik Kedua-duanya Gue ulangin lagi Ini adalah Morp-morp Yang ditemukan di Alam Belum Menjadi Morp-morp Yang Dimainin Genetiknya Sama Breeder-breeder Yang ada di Teman-teman Sebentar lagi Mau gua kawinin Mungkin Di Agustusan Sekelihatan Ya Kalau yang normal Lebih gelap Merahnya Lebih gelap Misalnya Albino ini Karena Dia Punya Genetik Albinom Jadi Warnanya Lebih cerah Dan Lebih Budak Daripada Yang Normal Perhormat Pesat Perhormat Vesat Berhormat Oke Dan kalau makanannya pun dia gampang ya Dia bisa kasih makan cicak Lalu bisa kasih makan ayam Mungkin di dalam video ini juga ada suara ayam Itu makanan mereka ya Karena lagi PPKM darurat ini Tikusnya kena penyekatan dulu Jadi susah lewatnya Sebenarnya gue kasih ayam dulu Gak masalah teman-teman, gak ada masalah Karena mereka memang kaki porak ya Yang ada masalah ketika kalian kasih makan muler pakai batu batak Betul Atau batu alih Apalagi bataknya Kalau dilempar ke muka lu Lumayan lah Soh, jadi Itulah morg versus yang wild types Nanti kebetulan gue juga ada beberapa morg yang memang sudah permainan genetik dari para breeder Yang nantinya bakal dijadikan proyek kita ke depan akan kita bahas juga satu-satu Jadi ketika kalian ngawinin morg amel sama normal Itu pasti keluarnya normal Tapi akan membawa gen atau head si amel ini Oke Jadi cukup sekian Cukup sekian Dari buah dan salam sejahtera Dari buah dan salam sejahtera